Korban sengatan tawon Vespa Afinis di Kelaten Jawa Tengah terus bertambah. Dua warga kembali menjadi korban sengatan ratusan tawon dan kedua korban masih mendapat perawatan intensif di RSU Muhammadiyah Delanggu. Legiman warga desa Duot Kecamatan Wonoisari, Kelaten Jawa Tengah ini harus dirawat secara intensif di RSPKU Muhammadiyah Delanggu. Sekujur badan korban, masih terlihat ada bekas sengatan tawon Vespa Afinis. Sebelumnya, Legiman sempat pingsan dan muntah usai diserang ratusan tawon Vespa Afinis yang menyengat bagian kepala dan tubuh korban. Namun kini kondisi Legiman sudah mulai membaik setelah mendapatkan perawatan. Bawahnya itu ada pohon tetehan, sarangnya nggak kelihatan, nggak tahu. Saya injak, langsung mengeroyok saya tawonnya. Tawonnya menyerang? Saya lari, ya hampir 100 meter, masih dikejar. Selain Legiman, ada warga lainnya yang juga menjadi korban keganasan tawon Vespa yaitu Murgito yang juga warga desa Duot Wonosari, Kelaten. Kejadian bermula saat Legiman diminta memperbaiki pipa paralon air di rumah Murgito dan tak sengaja Legiman menyentuh sarang tawon Vespa Afinis yang berada di pohon tetehan. Kemudian ratusan tawon langsung menyerang Legiman dan Murgito. Saya paling banyak diserang bagian kepala, bagian kepala belakang sini, kemudian wajah ini, sampai kemarin itu bengkak. Tidak bisa lihat, kemudian tangan, banyak sekali di sini. Pak rasanya gimana itu Pak? Nah setelah itu, malamnya itu saya merasakan, wah sakitnya itu luar biasa. Panas, pusing, mual, badan keju semuanya. Nah dokter bilang, kalau tidak diobservasi selama 24 jam, ini berbahaya. Makanya penuh mondok untuk hidup. Murgito yang sempat mengantar Legiman ke rumah sakit, akhirnya ikut pingsan setelah sampai di rumah sakit. Dan keduanya hingga saat ini, masih mendapatkan perawatan intensif. Beruntung kedua korban sengatan tawon Vespa Afinis tersebut, segera dibawa ke rumah sakit sehingga bisa tertolong. Sementara sarang tawon yang menyerang korban pada Rabu malam, langsung dimusnahkan relawan pembasmi tawon agar tidak ada lagi korban sengatan. Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Klaten, Jawa Tengah.